tapi akhirnya saya bilang baik, kami putus aja halo semua hari ini ini lagi day off untuk suami untuk mas Antok, ini lagi day off jadi kami mau makan bersama di cafe date, ya? kita pergi ke date? jarang ya, biasanya ada ada lira di belakang, tapi hari ini gak ada, karena mas Antok ini minggu terakhir dia day off pada hari Senin minggu depan dia udah mulai kerja 5 hari per minggu karena hotelnya mulai ramai lagi mau musim Natal dan tahun baru jadi harus memanfaatkan waktu yang ada untuk makan bersama pacaran lagi cuman sebentar pacaran lagi terus habis itu, kalau ada waktu mungkin saya mau potong rambut ya sayang iya mau potong rambut potong rambut, semoga gak kayak apa kayak dulu itu saya pernah potong rambut kayak cowok gak apa-apa aja semoga gak kayak gitu tapi semoga tambah cantik lagi ya kamu potong kayak apa aja mungkin mau pakai poni poni pakai poni kayak poni ya kayak kuda saya hari ini jadi sopir teman-teman, pakai batik kayak gini mau kemana mbak? ke Prambanan ke Borobudur ya ayo ayo jalan-jalan yuk ya ayo ayo enak sekali mau? mau coba? penuh-penuh ini mungkin apa? kayak di cafe kafenya adikmu cafe urban corner di Jogja ini cafe favorit kami di Sydney ini 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 enak harusnya ada dua setotan ya biar bisa kayak gini kemarin kan kamu ceritakan bang akhirnya kamu mengutipkan untuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak memutuskannya keinginan saya. Itu bagaimana ceritanya? Ya itu, itu memang zaman yang sangat susah sekali dalam kehidupanku. Dan saya kalau berpikir tentang zaman itu, saya merasa apa ya, merasa hatinya merasa berat tapi juga bersyukur karena dikasih tanda. Ini hubungan ini sama pacar ini yang sudah berjalan empat setengah tahun ya, cukup lama. Sudah ada sejarah, sudah ada saling pengertian. Tapi saya dikasih banyak tanda yang semakin jelas kalau hubungan ini sudah tidak cocok lagi dan juga sudah tidak, itu sudah jelas kalau dia bukan jodohku. Oke. Aku waktu itu masih muda, itu saya masih dua-dua mau menjadi 23 tahun ya. Jadi sebenarnya teman-teman itu masih muda. Ya baru 22 tahun, itu mau 23 tahun. Ya. Saya baru sadar, saya rindu sekali sama my best friend. sama teman baikku, Mas Nato itu. Saya rindu sekali sama Indonesia, saya rindu sekali sama Jogja. Kehidupan saya di Jogja. Saya merasa kalau ada seperti panggilan. Oke. Like a calling. Ya. Dan saya itu, saya itu mengerjakan tugas kuliah. Tugas kuliah itu khusus untuk portfolio. Karena saya desainer ya, jadi saya harus membuat portfolio. Ya. So, I made a portfolio. Dan juga tugasnya untuk kelas itu, mata pelajaran itu, harus menghubungi 3 perusahaan. Oke. 3 perusahaan. Dan mewawancara mereka tentang pekerjaannya. Dan saya pilih 3 perusahaan atau 2 perusahaan yang kerja dengan orang yang gak begitu punya gitu. Jadi itu kayak fair trade atau kayak sejenis LSM. Tapi kerja dalam bidang desain produk, membuat produk yang bisa membantu rakyat. Ya. Di mana itu? Yang salah satunya itu orang Amerika yang sering kerja dengan Amerika Selatan. Sama kayaknya Philippines. Oke. Itu dia kayak desainer independen tapi dia sering kerja sama dengan sediman dari dari Philippines dan dari Amerika Selatan. Yang kedua yang saya ingat itu Access Project. Oke. Ya. Dan waktu itu saya masih sama pacar saya. Oke. Ya. Ya. Masih sama pacar itu. Dan saya mengerjakan juga sekuliah itu. Dan saya ketemu orang namanya Cassandra yang tinggal di Brisbane. Cassandra Lemon. Ya. Ya. Dan dia itu distributor. Dia penjual barang bekas. Kayak apa? Tas-tas dan aksesoris. Tas-tas dari sampah. Dan itu kantornya. Headquarters. Ya. Itu di Jakarta. Oh. Itu di Jakarta dan mereka kerja sama para pemulung. Dengan para pemulung. Dengan para pemulung. Dan Cassandra itu kenal sama pemimpin Access Project di Jakarta. Dan saya mewawancarai Cassandra. Oh. Nah. Itu habis saya mewawancarai Cassandra. Untuk tugas kuliah itu. Dia kembali ke pekerjaannya. Dan dia sedang berpikir. Wah. Orang ini Jessica. Dia sangat tertarik dengan Indonesia. Dia bisa berbahasa Indonesia. Dia punya sifat yang bisa sebenarnya diajak kerja di Jakarta. Dan dia itu menulis kayak application untuk pekerjaan di Jakarta. Dia menulis kayak apa? Kayak permintaan. Proposal gitu ya. Like a proposal. Grand proposal. Kepada pemerintah Australia. Untuk program sukareluan. Supaya pemerintah Australia akan kayak sponsori sukareluan Australia. Untuk datang ke sebuah perusahaan Indonesia untuk membantu. Atau bukan perusahaan tapi sejenis LSM. Oh oke. Karena Access Project itu LSM di Jakarta. Oke oke. Terus akhirnya dapat uangnya. Ya. Dapat uangnya untuk pekerjaan di Jakarta itu. Jadi saya diminta. Karena memang pekerjaannya didesain untuk saya sendiri ya. Dan saya diminta untuk melamar untuk pekerjaan itu di Jakarta. Nah. Waktu itu saya belum putus sama pakar saya. Dan saya bilang. Saya rindu Indonesia. Sebenarnya saya sedang berpikir mungkin mau kembali ke Indonesia lagi. Mau bilang itu ke dia? Ya aku bilang itu ke dia. Dan dia itu sebenarnya kayak mendukung. Oke. Dia mendukung. Dan dia juga mau pindah ke Indonesia bersama dengan saya. Wow. Tapi saya sebenarnya jengkel sama dia. Karena apa? Karena saya baru habis pulang dari Indonesia. Iya. Dan waktu saya di Indonesia. Dia enggak mau datang ke Indonesia waktu saya di Indonesia. Iya. Tapi kok tiba-tiba saya berpikir. Oh mau kerja di Indonesia. Kenapa tiba-tiba dia mau datang. Sudah ada kesempatan untuk mendukung saya di Indonesia. Tapi dia malah enggak mendukung. Malah. Iya. Malah repot. Baimingnya salah. Iya. Jadi waktu saya bilang. Oh saya mau ke Jakarta. Dan dia lagi pikir. Oh iya ayo ke Jakarta. Iya. Dan saya itu. Nanti saya sendiri yang repot. Dan juga sudah dikasih banyak tanda. Dia itu juga pada waktu itu. Mau mulai bisnis. Dan menurut saya. Dia mau mulai berbisnis. Dan menurut saya bisnisnya tidak sah. Oke oke. Saya tidak bisa menerima ide bisnisnya. Ya bisnis haram namanya. Itu ya. Ya pokoknya. Pokoknya bisnisnya. Ya menurut saya itu. Saya tidak bisa menerimanya. Dan dia juga jengkel sama saya. Karena saya enggak bisa menerima. Dia. Kalau dia bekerja sebagai. Itu waktu itu. Punya bisnis kayak gitu. Bagus. Bagus. Terus dia bilang. Kalau. Tangan. Yes. Tidak bisa menerima saya. Seadanya. Ayo putus aja. Oke. Dan dia kaget waktu saya bilang. Saya setuju. Harus putus aja. Oh dia itu sebenarnya ngancam saja ya. Dia ngancam saja. Dia ngancam saja. Dia pikir. Dia pikir. Kalau dia ngancam. Ya. Mungkin saya berubah berpikiran. Dan mendukung. Iya. Tapi. Kamu ACC. Oke. Gitu. Tapi waktu itu. Saya sudah berbulan-bulan. Dikasih banyak tanda. Tanda dari kayak. Kayak panggilan dari Johan. Iya iya. Kayak apa. Kayak tiap malam mimpi. Sama Mas Anto. Berteman lagi. Rindu Indonesia. Dan juga itu ada kayak. Kejadian saya ditawarkan. Melamar untuk pekerjaan yang sangat cocok. Dan tidak ada. Itu kalau saya tidak pergi ke Jakarta. Atau melamar untuk pekerjaan itu. Nanti uangnya akan dibatalkan. Oke. Pekerjaannya akan dibatalkan. Jadi kalau saya tidak menerimanya. Dan tidak dapat. Itu nanti kesempatannya hilang seumur hidup. Jadi saya dapat banyak kayak panggilan. Dan waktu itu. Dia memang. Saya tidak bisa mendukung pakcap saya. Dalam pekerjaannya waktu itu. Dan dia bilang. Kalau kamu gak bisa menerima saya. Seadanya. Dan tidak bisa menerima pekerjaan saya. Lebih baik putus saja. Dan dia itu. Dia pernah sering mengancam saya. Sering. Jadi itu sudah kebiasaan. Tiap kali bertengkar. Dia itu mengancam. Ayo putus saja. Dan saya selalu bilang. Jangan. Jangan. Ini lebay ini. Ketelaluan ini. Ayo berusaha. Ayo berusaha. Empat setengah tahun. Sejak. 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 Apa. Dia udah mulai. Kebiasaan itu. Ngancam gak gitu. Ngancam kayak gitu. Sudah ramai ya. Dia. Saya. Saya pacaran sama dia. Selama tiga bulan. Kebiasaan itu udah mulai. Jadi sudah lama dia suka mengancam. Dan saya selalu bilang. No no. Jangan. Jangan. Tapi akhirnya saya bilang. Baik. Kami putus saja. Dan dia. Ya kaget dan hancur. Karena itu bukan keputusan dia. Itu ternyata. Dia mengancam. Tapi saya terima ancamannya. Saya. Saya bilang oke. Dan itu artinya. Saya yang putus sama dia. Ya. Ya. Dan dia itu. Nggak suka itu. Karena dia suka. Dia suka. Dia suka yang mengatur. Ya mengatur. Dia sejak dulu. Suka mengatur saya. Oke. Wah. Makanannya udah datang. Enak. Hai. Tapi kami meng. Kami mengurus. Terus. Terus. Ceritanya gimana? Ceritanya gimana ya? Ya itu. Terus. Akhirnya. Saya putus. Sama pacar saya itu. Ya. Ada. Habis putus sama pacar. Mas Anto sama saya mulai. Ngobrol lagi ya. Di. Di HP. Ngobrol. Ya. Terus kayak. Kayak sedikit exploring ya. Like. Exploring kemungkinan. Ya. Exploring the future. I don't know the Indonesian word for that. But like. Just. Berapa-berapa masa depan? Ya. Apa itu? Ya. 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 Corona辦法hatin. Tape. Ya. jadi wawancarai, itu juga sangat resmi sekali kalau bekerja sebagai sukarelawan untuk pemerintah Australia. Jadi untuk pekerjaan di Jakarta itu, walaupun ada... Gak bisa makan sambil ngomong. Memang prosesnya lama sekali untuk bekerja sebagai sukarelawan pemerintah Australia. Karena itu resmi, saya itu akan menjadi wakil sebagai warga negara Australia. Dan mereka harus memastikan kalau saya jujur, saya bisa ikut peraturan, saya bisa ditraining. Jadi, baru akan tahu hasilnya dari pekerjaan itu pada akhir tahun. Walaupun mendaftar mungkin Juli atau Juli, saya itu baru diterima pas Desember. Dan pada waktu itu, saya ngobrol sama Mas Anto dan berpikir tentang bagaimana ada masa depan sama teman saya ini atau memang itu cuma mimpi saja ya. Tapi saya merasa, saya dipanggil ke Jakarta. Kalau emangnya diterima, saya akan pergi ke Jakarta. Saya akan menunggu kuliah saya selama satu tahun dan juga pergi ke Jakarta untuk bekerja. Tapi waktu itu, Mas Anto sudah juga berpikir tentang masa depan dia. Dan kamu sayang kamu sudah mendaftar untuk kerja di kapal waktu itu. Ya. Ya. Kapal pesiar. Ya. Jadi... Saya itu bercerita mau keliling dunia sejak dulu. Mau keliling dunia itu mimpinya sejak dia kecil. Ya. Jadi itu memang mimpi career dia sejak dulu-dulu-dulu. Sementara... Sementara... Saya ingin... Kerja di Jakarta. Karena saya rindu sekali sama Indonesia. Rindu sekali sama Mas Anto. Kami mulai ngobrol. Tapi ternyata... Ada kemungkinan saya di Jakarta. Dan dia naik kapal selama 8 atau 9 bulan. Dan kami gak jadi ketemu. Ya. Karena hari... Hari yang saya tahu... Akan dapat pekerjaan... Akan dapat pekerjaan di Jakarta. Dia sudah berangkat... Akan berangkat 3 hari sebelumnya. Ya. Ya. Naik kapal. Jadi... Dia mau berangkat... Gak tahu Desember berapa. Tapi pokoknya 3 hari lagi. Saya baru akan tahu kalau saya akan diterima... Untuk pekerjaan di Access Project di Jakarta. Wow. Jadi waktu itu... Mas Anto itu hampir sampai... Ya saya juga... Pusing. Stress juga. Saya mau... Saya mau ke Amerika. Ya. Sudah dapat... Apa... Job letter ya. Sudah dapat pekerjaannya. Sudah... Pinjam uang orang tua. Tinggal berangkat saja. Sebenarnya. Wah. Saya... Wah. Senang sekali. Wah. Maka Amerika ini... Cocok ini. Terus akhirnya... Ada kabar dari... Kayak gitu. Saya pusing juga. Waduh. Ini gimana ini ya. Gimana ini ya. Gak terima atau enggak ya. Dan... Selama masa... Penantian untuk membuat keputusan itu. Saya pusing. Hahaha. Itu juga berat. Berat. Waktu itu... Saya juga ingat. Itu ibunya. Dudar. Dia juga menelpon saya. Dia dengar dari Mas Anto atau... Ya dia pasti dengar dari Mas Anto ya. Kalau saya sudah putus sama pacar saya ya. Dan ibumu. Nelpon saya. Dan dia bilang. Hai Jess. Gimana kabarmu? Dan dia itu kayak fishing ya. Memancing. Dia itu bilang. Oh. Jess sudah punya pacar lagi belum? Datang ke Indonesia lagi. Dan dia kayak itu. Dia bilang. Oh. Mungkin kamu sama Mas Anto bisa berpacaran aja. Ibu saya itu sejak dulu suka sama Jess. Sejak dulu. Mas Anto bisa berpacaran. Tapi. Dan saya kaget. Karena saya pikir. Ibu gak tau. Kalau ada apa-apa. Antara kami ya. Tapi ternyata. Hmm. Dia pintar sekali. Namanya orang tua ya. Itu pasti tau. Dia tuh mungkin tau dari. Terus. Akhirnya. Tapi. Kamu sudah tau kabar ya. Setelah itu. Terus aku bikin keputusan atau bagaimana. Enggak. Belum ya. Itu kamu terpaksa. Memutus. Tidak. Tidak. Bentar ya. Akhirnya. Aku ambil resiko berat. Wah. Oke. Itu keputusan yang berat sekali buat kamu sayang. Aku kehilangan waktu. Kehilangan uang. Kehilangan waktu itu masa depan yang aku impikan ya. Mau keliling dunia. Demi jazz Yang belum Pasti dia bisa ke Jakarta Itu nomor satu Dan juga belum pasti nanti Bukan bisa berjalan Terus Pokoknya belum pasti semuanya Akhirnya saya memilih Untuk Melunggu jazz Saya melepaskan Impian saya untuk tidak bekerja Di kapal Keluar negeri Kita tunggu Terus Ada Ada Kesempatan untuk bekerja di Bali Salah satu hotel terkenal Di Bali karena teman saya Dia GM nya disana Juga saya tolak Karena kalau saya nanti kerja di Bali Terus jazz datang gimana Saya meninggalkan teman saya Gak enak juga Dia menawarkan Ayo ikut kerja sama aku Aku GM disana Dia GM Dia Dia Gak bisa Gak bisa Gak bisa deh ya Lalu setelah itu Di Belora ada Lowongan Jadi Gawai negeri Untuk Jadi pariwisata Jadi pariwisata EJS Amu kan dari UGM ya Pariwisata Mereka pasti Pertimbangkan itu ya Semua Tidak 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 Itu Cuman tinggal Itu Cuman tinggal Berapa hari atau beberapa minggu Dia memutuskan Tidak berangkat naik kapal Karena dia Kalau dia berangkat Itu Dia sudah di laut Tiga hari Dan saya baru dapat kabar Kalau dia Kalau saya Akan Akan Pergi ke Jakarta Jadi Dia memutuskan Buang Karimnya Gara-gara Cewek ini aja ya Iya Yang Belum Tentu bisa Berjalan Mengenai Dan Alhamdulillah Dia itu hampir Itu pusing sekali Itu stres Berat Itu Dia juga Kena anxiety Kena cemas Gara-gara Gara-gara Keputusan yang sangat susah ini Iya Harus keambil keputusan Besar sekali Keputusannya Karena sayang juga Uangnya ibu Uangnya ibu Iya Nanti kalau gak jalan Nanti kalau gak jalan Sama si Gimana Ya udah Dan saya juga gak enak Kalau ternyata Berpacaran Sama Mas Antot Dan Akhirnya Gak Gak jadi ya Gak Gak cocok Jadi saya Itu juga Dalam pikiran saya Saya pikir Wah mungkin saya Nabung sedikit Supaya kalau Misalnya Gak 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 Berjalan Misalnya Ternyata kami gak cocok Gak berjalan Saya itu Sudah rencananya Mau mengganti uangnya itu Karena saya juga gak enak Sama ibumu Waktu itu Saya sisakan sedikit uang Kalau misalnya Tapi Ternyata Gak usah sisakan uang itu Karena apa Karena Alhamdulillah Saya Akhirnya Diterima Di pekerjaan itu Di Jakarta Dan saya itu Saya nelfon Mas Antot Itu kayak Rasanya lega sekali Ternyata Kamu mengambil Keputusan yang benar Saya jadi berangkat ke Jakarta Dan Mas Antot Tidak jadi nak kapal Syukurlah Karena Saya Tiba di Jakarta Dan dia itu Datang untuk ketemu saya Itu kayak taruhan Saya menaruhkan nasib Sama teman kaya Alhamdulillah Akhirnya Ini mungkin sudah dulu Teman-teman Ini cafe-nya jadi ramai Ikannya sudah jadi dingin Iya Masih Mungkin nanti Cerita selanjutnya Waktu di Jakarta Bagaimana Susahannya bagaimana Itu memang Kehidupan di Jakarta Memang Wow Itu luar biasa Itu pengalaman Berkerja di Jakarta Pengalaman Itu Pengalaman Perpacaran awal-awal Sama Mas Antot Semuanya Tapi Lain kali Lain kali Tapi menurut saya itu Satu ya Kenapa saya Bisa mengambil Keputusan seperti itu Itu Ada satu yang aku percayai Aku nggak tahu ya Aku sama Jess itu Cinta atau nggak Waktu itu saya nggak tahu Tapi yang jelas Itu Aku rela mengorbankan Apapun demi dia Semua orang yang tinggi Dan juga Mas Antot Tomu pernah bilang Kalau karir Itu bisa dicari lagi Tapi jodoh Itu mungkin Tidak bisa ketemu lagi Iya Jadi harus Berani untuk Ambil risiko gitu Itu dia sering bilang itu Kepada orang Berdaun-taun yang lalu Dia sering bilang itu Saya itu Kalau masalah karir Ya mungkin bisa Ada kesempatan lagi Tapi kalau masalah Kita Siapa tahu Ada kesempatan lagi Oke Udah terus sayang Udah lama Mau makan Mau makan Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax